Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolikita. Hari ini, Sabtu 22 Juni 2024, Pekan Biasa ke-11. Bacaan pertama, bacaan diambil dari Kitab Kedua Tawarik, Bab 24, Ayat 17-25. Sesudah Imam Yoyada meninggal dunia, para pemimpin Yehuda datang menyembah Raja. Sejak itu Raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, alah nenek moyang mereka, lalu beribadahlah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka, supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu roh Allah menguasai Zakaria, putra Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, Beginilah sabda Tuhan, mengapa kalian melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kalian tidak beruntung? Oleh karena kalian meninggalkan Tuhan, maka ia pun meninggalkan kalian. Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap Zakaria, dan atas perintah Raja, mereka melempari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yowas tidak ingat akan kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada, ayah Zakaria itu, terhadap dirinya. Ia membunuh putra Yoyada itu, dan pada saat kematiannya, Zakaria berseru. Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Pada pergantian tahun, tentara Aram maju menyerang Yowas, dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu, semua pemimpin habis dibunuh. Dan segala jarahan dikirimkan mereka kepada Raja Negeri Damsyik. Walaupun tentara Aram itu datang dengan orang sedikit, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka. Karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan, alah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yowas. Ketika orang Aram pergi, Yowas ditinggalkan dengan luka-luka berat. Lalu para pengawalnya mengadakan persepakatan terhadap dia, karena darah putra Imam Yoyada. Mereka membunuh Raja Yowas di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi bukan di makam para raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai dengan ayat 34. Dalam kotbah di bukit berkatalah Yesus, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamun. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung. Namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak bekerja, bekerja keras, dan tidak meminta. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Hai orang yang kurang percaya, karena itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, beberapa waktu belakangan ini, kesehatan mental menjadi isu yang hangat diperbincangkan. Jumlah orang yang mengalami depresi maupun stres di tengah rai meningkat karena berbagai faktor, termasuk karena tekanan pekerjaan maupun ekonomi, serta relasi antara pribadi. Salah satu istilah yang menjadi populer terkait kesehatan mental adalah overthinking. Istilah tersebut menunjukkan pada sikap orang yang khawatir secara berkelebihan atau terlalu mudah terserap ke dalam pikirannya sendiri dan terjebak di dalamnya. Akibatnya, pribadi yang demikian dengan mudah terjebak di antara kenyataan dan apa yang sebenarnya hanya sebatas pikirannya sendiri. Perasaan khawatir muncul ketika kita menyadari keterbatasan kita dan tidak mendapatkan kepastian mengenai apa yang akan terjadi. Sebenarnya, perasaan tersebut sangat manusiawi. Sayangnya, ada kalanya kekhawatiran tersebut menguasai dan melumpuhkan kita, membuat kita mudah gegabah dan merenggut kedamaian batin. Yesus memberikan satu pokok penting yang perlu terus menerus kita sadari. Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Yang disampaikan Yesus itu adalah kenyataan, bukan perumpamaan. Dengan kata lain, perasaan khawatir dapat dihayati sebagai sebuah undangan untuk menumbuhkan harapan dan iman. Akan Allah yang berkarya melalui berbagai macam cara. Marilah kita berdoa. Tuhan, semoga kekhawatiran tidak melumpuhkan kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah Dalam. Terima kasih. Selamat menikmati.